Enggak keluar suaranya, Jo. Tess, sudah terdengar suara saya? Tess? Ya, oke. Maaf, untuk pembahasan malam ini, chapter 24 tentang klinoidal meningioma dari buku Al-Methi Meningioma. Sebagai pendahuluan, klinoid meningioma ini, seperti dari anatominya, dia berasal dari anterior dari klinoid proses. Seperti terlihat dari gambar di samping ini, dia satu dengan kontras, tampak terlihat adanya kontras ensahan hyperintense di klinoid anterior dari potongan MRI koronal. Selanjutnya, dia ini ketika dalam pengembangannya, pertumbuhannya, dia bisa membuat kita confused untuk membedakan antara medial spinoid Wings Meningioma. karena dari penaksa tampilannya. Dan semakin besar lagi, dia juga bisa terlihat, grow ke arah anterior-posterior dan mediolateral ekstensi. Selanjutnya, tumor ini juga bisa ke arah ekstensi ke alah lateral, sampai ke cavernosinus, atau sampai ke arah posterior, itu bisa ke posterior klinoid dan politoroclipal rigid. Selanjutnya, secara anatomi, seperti terkait tadi, klinoid ini sendiri, anterior klinoid ini, dia adalah struktur yang kompleks. Anatomi tulang yang kompleks di skull base, di mana dia dilewati oleh beberapa struktur neurofaskular yang berada di sekitarnya. Di sini terlihat pada gambar, ada ovulomotor nerve yang melewati dari superior lateral aspek, selanjutnya ada internal carotid arteri, selanjutnya yang melalui dari inferior aspek, dan optic nerve yang melewati dari superior medial aspek. Dari anatomi ini, Almefti membagi klinoid ini menjadi tiga tipe, berdasarkan dari tempat tumbuhnya. Jadi, di sini ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita bahas satu persatu, untuk tipe 1 ini, dia tumbuhnya itu dari subklinoidal dura, dan itu berasal dari proximal point intradura yang masuk melalui internal carotid arteri. Dan dari Almefti, dia mengatakan bahwa tumor ini adalah tumor ekstra arachnoid yang sangat erat, melekat pada karotid arteri. Sehingga ketika duran surgery-nya itu, kita sangat sulit untuk melakukan removal secara total. Sehingga pasien dengan tipe 1 ini, angka recurrence-nya tinggi. Untuk tipe 2, dia ini tumbuh dari superior lateral aspek, dari anterior klinoid proses. Nah, di sini, untuk tumor yang tipe 2 ini, dia perlekatannya dari arachnoid layer ini, karena ada batasan dari arachnoid ini, sehingga dia tidak menempel langsung kepada internal carotid arteri. Jadi, tidak langsung menempel pada adventianya dari ICA. Selanjutnya, dengan tidak menempelnya langsung dengan ICA, ini membuat kita mudah melakukan diseksi dengan ICA-nya. Sehingga tujuan dari operasi pada tipe 2 ini bisa komplit resection. Untuk tipe 3, tipe 3 ini dia muncul dari optik foramen, dan dia bisa langsung extend ke dalam optik kanal. Nah, dengan munculnya tipe 3 ini di optik foramen, sehingga dengan pertumbuhan yang kecil saja, dia bisa langsung ada gejala simptomatik pada stadium awal. Untuk clinical presentasinya, pasien-pasien ini biasanya menampilkan gejala klinis, gangguan penglihatan, dan nyiri kepala yang progresif. Selanjutnya, untuk gejala lainnya itu sesuai dengan ekstensi dari klinoid anterior ini, sesuai dengan ukurannya, dan ke arah ekstensinya. Ekstensi ke arah cavernus ini bisa mengasosiasikan kepada simptom-sintom kranial neuropati. Untuk extend terhadap temporal fossa, dan ke arah posterior, itu bisa mengkompres dari temporal lobe, sehingga bisa mengakibatkan gejang. Dan compressing ke arah brainstem, itu bisa mengakibatkan hemiparesis. Dan beberapa pasien, ini diasosiasikan adanya heperostosis yang signifikan pada spenoid wing, sehingga bisa mengakibatkan proktosis dan nyeri pada korbita. Nah, ini untuk klinoid meningioma ini sendiri paling sering dan dijumpai itu pada wanita. Secara radiologi, untuk evaluasi, pertama kita gunakan adalah CT scan. Dari CT scan ini, tanpa adanya heperostosis yang berada pada anterior klinoid prosesnya, dan sangat strongly suggestive terhadap klinoid meningioma. Selanjutnya, dengan MRI, adanya MRI, ini dengan adanya perkembangan MRI, kita bisa menggunakan MRI potongan tipis dengan fat expression. Di sini bisa melihat optik kanal, dan kita bisa mengidentifikasi ekstensi terhadap radiorbita. Selanjutnya, dalam pemirsaan selanjutnya, di sini juga ada penggunaan DSA untuk melakukan walk-up pada klinoid meningioma ini. Dan peran dari MRA dan Siti Angiyo juga dibutuhkan untuk tambahan informasi tentang ICA yang cabang dari supra-klinoid. Selanjutnya, untuk treatmentnya sendiri, ini surgery menjadi sangat efektif pada pasien-pasien dengan klinoid anterior, walaupun dengan lesi yang kecil, karena dengan dilakukan radiosurgery ini bisa mengakibatkan peluang untuk tingginya terjadinya radiosurgery. Sehingga, walaupun dengan lesi yang kecil, kita tetap lakukan surgery. Nah, selanjutnya, untuk treatment dan surgery ini sendiri, kita harus memahami karena ini skal-based, jadi kita harus paham tentang tulang-tulang yang berada di sekitarnya dan juga adanya neurofaskular anatomi yang berada di sela dan paracela. Untuk surgical step-nya, di sini penulis lebih mengatakan kepada front orbital karniotomi ataupun dengan extended paternal approach atau dia bisa juga dengan extended pretemporal approach. Nah, untuk mengekspos sampai ke orbital roof, juga dia menyarankan bisa dengan menggunakan craneo-orbito-sigomatic approach untuk bisa mengakses sampai ke supraselar dan selanjutnya dengan ini tanpa harus melakukan extensive frontal retraksi. Untuk step-nya, yang pertama, untuk karniotomi ini kita lakukan dengan pengerjaan ekstradura dengan meremove dari anterior plenoid proses. Step ini dia dengan cara awalnya dengan dura dari pretemporal dan subfrontal itu kita pisahkan dari spenoid wings. Dan selanjutnya kita remove dari posterior atau posterior dari orbita. Selanjutnya, dengan expose dari anterior plenoid proses ini, ini bisa secara signifikan mendefaskularisasi dari tumor sendiri yang mendapatkan pendaraan dari anterior dural, cabang dari anterior dural, dari MMA dan dari meningio orbita arteri. Selanjutnya, ini juga bisa dengan devaskularisasi ini juga, ini juga bisa untuk mengexpose plenoid internal segmen dari supraplenoid. Berikut adalah step awal dengan ada empat step awal untuk sampai pada plenoid arteri. Yang pertama ridge yang warna kuning, selanjutnya kita landaikan ridge-nya sampai ke arah post lateral dari post ini ada MOB, selanjutnya MOB kita diseksi sehingga kita bisa sampai ke yang warna hijau, kotak hijau kecil, ini adalah roof dari optik kanal, di sini kita drill hingga terhubung, hingga expose dari nerve optik-nya, selanjutnya baru kita remove dari anterior dural dural ini juga merupakan step-step awal untuk melakukan tridoectomy ekstradura yang pertama tadi ini adalah temporal dia buka sampai terlihat adanya ridge dia tipiskan sampai ketemu dengan meningobita band selanjutnya meningobita band-nya ini diseksi sehingga tadi terlihat ada line line A dan line B ini ulang ini kita tipiskan lagi dengan diamond hingga terbuka dari optik kanal roof dari optik kanalnya nah disini juga kita mulai secara parsial kita drill anterior klinoidnya bisa dengan menggunakan diamond selanjutnya baru kita mulai setelah expose baru kita mulai untuk incisidura dan mulai debulking tumor secara intermittent selanjutnya seperti dijelaskan tadi setelah ekstradural selesai kita lakukan intradural eksplosion dari pembukaan dura dan tervisualisasi jelas ada batas supra selanjutnya dari tumor selanjutnya terkadang juga mereka menyarankan untuk membuka sylvia visor disini tujuannya untuk visualisasi dari midline middle cerebral arteri dan dilakukan debulking secara intermittent diseksi selanjutnya dia bisa sehingga sampai terlihat batas otak sehat dan blood vessel di sekitarnya selanjutnya selanjutnya baru dilakukan adekuat debulking setelah batas-batas dari arterial branch ini tervisualisasi baru selanjutnya dilakukan final tumor removal disini juga menyarankan dural pada skull base itu harus total di remove selanjutnya untuk untuk removing dari anti-clinoidnya ini pada optical null ini kan kita dekompresi sehingga terbuka dari optic penyangga optiknya dan optic row jadi ketika tadi kita drill sehingga dia terbuka ini juga fungsinya untuk dekompresi selanjutnya kita juga membuka gula yang berjalan ke arah optic nerve disitu juga kita lakukan assess tumor kita extending sampai kita reseksi tumornya selanjutnya ketika melakukan reseksi di daerah nerve optik ini kita harus sangat hati-hati karena banyak pembuluh darah yang menyukai yang melalui dari optik kanan itu sehingga yang memberi percabangan ke superior official branch ini seperti penjelasan tipe glinoid anterior tadi itu tujuan awalnya kita adalah gross total reseksi tapi terkadang ada yang extend ke arah apa namanya ke arah internal karotid yang tidak bisa dipisahkan tadi itu nah disini butuh adjustment dari kita untuk tetap menghindari apa kita tinggalkan tumornya kita untuk menghindari injuri yang bisa terjadi jadi ini kita kita apa namanya hindari juga morbiditas terhadap pasien jadi subtotal disini selanjutnya untuk rekonstruksinya ini kita rekonstruksinya itu jika kita lakukan rekonstruksi dengan baik maka ini akan mengurangi LCS leak dan kita lakukan rekonstruksi dengan dengan menggunakan pasialata ataupun perekranium dan untuk memplosirnya juga bisa menggunakan fibrin untuk post-operatif tadi pasien biasanya setelah post-op ini dilakukan perawatan selama semalam di intensive care untuk close observasi dan di buku ini juga dinyatakan dia memberikan profilaksis scissor dan penggunaan hep inocortison selama 3x 100mg dan dia juga mulai memberikan diet peroral jika sudah toleransi selanjutnya juga disini juga merekomendasikan untuk dilakukannya MRI post-op dalam 24 jam setelah operasi nah jika sudah stabil dalam kardosi stabil bisa dipindahkan ke dalam keruangan high care atau low care selanjutnya biasanya pasien-pasien glenderal interior ini bisa disecat bisa pulang dalam waktu 2-3 hari selanjutnya ada juga post-operatif laporan post-operatif yang dengan deep vein thrombosis yang dengan deep vein thrombosis disini juga ada pemberian propylarsis dengan penggunaan post-kaki dan special device ataupun dengan pemberian suputan untuk outcome-nya disini dengan untuk meningioma trinoid ini dengan ekstensi yang maksimal ini total ekstensi diantara 43 sampai 91% dan ini sangat berbeda-beda sesuai dengan ukuran dan ekstensi dari tumornya sendiri disini ada tabel outcome disini ada beberapa seri yang melakukan penitian mengenai seksi anterior pulinoid disini bisa kita lihat bahwa rata-rata dengan adanya cavernus symptom yang evolve dia itu rata-rata dia disini untuk ekstensinya dia biasanya rata-rata itu menggunakan STR dan selanjutnya dilakukan follow up ini rata-rata lebih dari 5-6 tahun selanjutnya pasien juga dengan morbiditas itu yang sangat sedikit sehingga dia tidak memaksakan untuk GTR disini juga rata-rata pasien itu dengan keluhan mayoritas adalah penglihatan untuk outcome disini dengan adanya mikros giga teknik ini membuat mayoritas pasien itu lebih memiliki outcome yang baik dalam jangka yang panjang demikian mohon masukkan terima kasih spesifikasi dari hal ini dia berdasarkan dari tempat tumbuhnya tempat awal munculnya jadi makanya dia membedakan itu menjadi tiga tempat yang pertama dia dari apa namanya proximal point intradurat intra icah disini selanjutnya yang tipe dua itu memang berada di superior medial dari anterior klinoidnya yang tipe tiga itu berada awal munculnya itu di poramen optik kanalnya jadi untuk pembagiannya ini karena berdasar karena dia apa namanya jadi ceritanya ini ketika Almebti sering melakukan operasi ini dia menemukan tempat 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 tumbuhnya itu yang berbeda-beda pelekatannya sehingga dia menyatakan bahwa ini terbagi tiga tipe dengan tiga tipe ini sendiri kita bisa memilih sampai sejauh mana kita melakukan reseksi pada pasien ini mas kalau pemahaman saya dia mungkin mengelompokkan terhadap ICA kemudian terkait posisinya posisi tumor terhadap ini optik kanal kemudian dia juga ini apa namanya sepertinya dia membagi juga tingkat kesulitannya ya terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih mas follow up follow up pertanyaan siapa cuin nih jindok duster melanjutkan pertanyaan aswin tadi tadi kan tadi kan sudah dibagi berdasarkan tiga tipe tersebut itu kira-kira ada pengaruh gak perbedaan terhadap apa namanya approach untuk kita tumornya untuk kita reseksi karena mengingat kalau misalnya di kita rata-rata pasiennya itu udah datang dengan ukuran yang cukup besar sehingga kita udah gak bisa bedain yang mana dia tipe satu tipe dua tipe tipe tiga jadi untuk plan resectionnya itu seperti apa aku tadi juga mau follow up pertanyaan aslin tadi disitu kalau misalnya tumornya gede banget kita mau tahu base tumornya prosesnya dimana kan juga kesulitan juga apa kira-kira ada dijelasin di bukunya disini coba yang saya pahami seperti ini mas untuk apa namanya untuk tipe satu dua tiga ini jadi bisa kita lihat yang dia akan muncul membesar sangat besar yang seperti Bang Gus bilang tadi itu kan berarti arahnya adalah tipe satu atau tipe dua karena tipe tiga dia pasti langsung akan apa namanya langsung ketemu sintomnya dengan kecil saja ketumbuhan tumornya dia langsung ada sintom keluhan penglihatan berarti kan kita tinggal melihat dari tipe satu atau tipe dua nah ketika apa namanya ketika pengerjaannya itu untuk approach-nya itu kan kita tetap kalau dari buku ini dia tetap menggunakan tipe frontal teronal karena ketika kita membebaskan setelah membebaskan AMOB kan kita juga di buku ini dia menyarankan memang langsung membuka roof dari optik kanal nah disitu kita bebaskan optik kanalnya dan disitu baru kita lakukan klinoid klinoid anteriornya nah dengan mengetahui dengan kita setelah melakukan klinoid anteriornya kalau tipe dua kita pasti akan langsung ketemu dengan apa namanya hiperostosis dari tumor itu di superior medial dari klinoid anteriornya kalau dia berada di tipe satu mungkin ini terlihat ketika kita mendiseksi di ICA-nya karena ketika mendiseksi ICA ICA dan tumornya itu merekatlah disini katakan dia menyatu ke advencia dari ICA-nya mungkin ini yang menjadi pertimbangan ketika operasi itu ketika kita melihat sudah dia advence ke ICA-nya itu jadi jadi STR selanjutnya kalau kita kalau tipe dua dia bisa kemungkinan bisa langsung di GROSOT GTR selanjutnya untuk tipe tiga tadi karena kan kalau tipe tiga tadi dia langsung muncul gejala penglihatan karena dia memang di optikanal jadi disitu dengan kecil saja bisa terlihat langsung ada klinoid meningiomai seperti itu yang mungkin saya coba pahami mungkin ada masukan mungkin untuk tipe satu dua dan tiga ini tetap kita secara tetap sama kita harus buka sampai klinoid anteriornya kita remove mungkin ada masukan pengalaman dari mas mas bagaimana ada yang mau menanggapi umur yang gede kan bagaimana guys menurutmu mungkin kalau misalnya umur yang gede banget kita butuh city scan dengan bone window itu mungkin suatu keharusan jadi kalau ini mendapat saya pribadi kalau kita tahu tipe ini modal tujuannya adalah kita kalau tuman gede banget itu susah memperkirakan dia origin dari mana tuju apalagi apalagi kalau dia melingkupi mulai dari anklinoid sampai ke atasnya optic roof nya kita tidak tahu dia origin awal dari mana itu pertama sehingga pada saat kita mereseksi kita harus mengantisipasi jangan-jangan dia tipe 1 yang penting karena tipe 1 itu arachnoid plane dengan ICA nya itu tidak bagus itu yang harus hati-hati jadi tidak semua klinoidal meningioma itu arachnoid plane dengan ICA nya bisa kelihatan kalau kalian lihat di bukunya yang lama buku Almefri yang seri sebelumnya ini itu gambarnya lebih jelas tidak semua itu bisa dicari arachnoid plane di sini ada tidak ilustrasi yang arachnoid dengan tumor itu ya sorry tidak ada dokter ini saya coba ngambil dari jurnal lain dokter ini seri bukunya Almefri iya dokter yang buku ini iya dok di buku ini oke ini dia ini agresif jadi dia melakukan unroving optik anal ekstra dua itu ya kan kemudian dia melakukan apalagi itu kolineidektomi ekstra dura itu yang dikerjakan itu sendiri tidak gampang ya antara kolineidektomi itu tidak gampang karena apa satu poin kritikal pada saat kita melakukan antara kolineidektomi itu adalah melepas optik strat optik strat itu yang memisahkan antara lubangnya yang direwati ICA sisi lateral lateral dengan foramen opticum itu kalau kita tidak hati-hati melepasnya fragment tulangnya itu bisa melukai ICA itu yang harus hati-hati kemudian kalau saya itu kita biasa main intradura nanti intradura nanti unroofingnya bisa intradura unroofing optik kanalnya itu bisa intradura yang kedua yang kedua setelah balik ke apa namanya klasifikasi tadi pentingnya adalah gambar ini tadi gambar yang berwarna-warni tadi coba lihat bukan ya setelah ini tadi hijau kuning ini lebih ada tipe empatnya nih sampai yang kuning kan kalau itu kan 1, 2, 3 hijau kecil kotak biru sama merah kan ini untuk membuka ini ya dok membuka sampai ke anterior jadi dia tipiskan dulu ridge-nya dia buka MOB disini tipiskan lagi lateral dari force ini selanjutnya dia buka roof jadi orange ke hijau ini dia satukan dia drill sampai datar sampai terbuka dari roof optic kanalnya itu terbuka baru dia melakukan trinoid remove ini betul stepnya begitu stepnya itu kita buka lateralnya itu sampai datar sekali terus jangan langsung ngedrill trinoidnya cari dulu atap kanalnya atap kanalnya itu di unroofing dulu kemudian dikonekkan antara yang merah dengan yang hijau baru habis itu drilling trinoidnya di drilling itu betul intradura sebenarnya lebih gampang intradura itu karena kita enggak sempit urusan sama duramaternya itu kadang nariknya itu juga susah enggak gampang oke tapi ini bisa menunjukkan perlekatan sebenarnya lihat ya yang apa namanya yang warna merah itu jalannya ICA kalau kesana ya disitu yang biru itu tempatnya kenoidnya satu yang hijau ya di atas eh sorry sorry yang itu tipe satu yang merah ya tipe satu merah tipe dua yang hijau tipe dua hijau tipe tiga yang kenoid kita harus hati-hati kalau dapat yang merah coba lihat gambar yang satunya tadi yang awal tadi coba gin coba cari gambar punyanya Al-Methi yang di buku lama yang mencerminkan arah noid apa namanya plane pada linoid jamin inggioma terhadap ICA nya itu ada itu supaya kalian bisa bayangkan kok ini in case ini enggak penting ya coba coba cari di buku yang lama itu bukunya Al-Methi tapi yang lama yang inggioma yang lama kita tiba-tiba cari kan terima kasih Itu dia di buku yang lama Dia ngasih ilustrasi cantik banget Dan itu Salah satu pembagian Al-Mafri Tidak cuma itu saja Banyak orang lain bagi beda-beda lagi Ada yang bagi Berdasarkan invasinya ke Sinus Cavernus Ke lateral Sinus Cavernus Itu salah satu yang Baca Ma'am Ada yang punya bukunya Mendingnya Ma'am Yang lama Ada di situ Itu arah Atau yang punya bukunya Lupa lihat di Klinik Dorming Jumat Di Jurnal Avnod Seri Volume 73 Kirim ke Saso Onco ya Tolong di download ya Tolong Bin Ya Tiano Bin Aku pakai Anu masalahnya Pakai handphone Siapa yang biasanya buat lihat itu namanya Sai Habdu Sai Hab Sai Hab Sai Hab Bisa kita Dulu Bisa-bisa Doi-nya soalnya yang ini Oh Online-nya dihapus Bisa Bisa 1990-an Ya Coba turun ke bawah Kirim satu file-nya ke aku Bisa kirim saya file-nya Bisa Kira-kira Kirim kau aja Ngapain kamu kirim itunya lagi PDF-nya langsung Kira-kira Oke, dibuka itu. Oke, nah ini. Ini mantri lama nih, coba lihat ya. Grup 3, meninjau, ma. Grup 3 itu berarti yang sebelah. Kalau itu diganti lagi. Modelnya itu grup 2. Sama grup 1. Grup 1 itu adalah yang sebelah lateral kan mestinya ya. Proximal dari Icar. Proximal Icar. Lateral, dok. Lateral, dok. Proximal dari Icar. Eh, pas linoidal. Grup 1. Tuh, lihat nih ya. Gambar figuruan. Grup 1. Tumor in case of the carotid artery and its branches. Besarin. Tumor in case of the carotid artery dan cabang-cabangnya dengan direct attachment to the asceticia. Dia itu nempel ke asceticiannya langsung. Besarin lagi, coba. Yang di situ. Ya. Tuh. Coba bedain sama. Itu coba kamu crop gambarnya. Kamu taruh di PPT-mu. Ya, sambil ini pakai yang lain dulu. Coba bedain sama yang figur 2. Figur 2 itu ada lapisannya. Figur 2 asalnya dari mana, Win? Grup 2, grup 2. Grup 2 atau tipe 2? Tipe 2 tadi itu superior and lateral aspect anterior canal. Eh, ya. Orbital roof. Suprilateral aspect. Langsung dari klinoidnya, kan? Langsung dari klinoidnya, nggak mau raja. Tipe 2 itu yang dari klinoidnya, ya kan? Suprilateral aspect. Betul nggak? Kalau di penjelasannya sih, ya, dok, dan gambarnya di... Suprilateral aspect anterior klinoid, dok. Yang gambar tadi, loh. Yang gambarnya dia tadi, coba tunjukin. Ya, ya. Ini, ini. Tipe 2 itu di superior, dok. Nah, betul. Tipe 2 itu yang dari klinoidnya. Coba lihat gambarnya itu. Gambar 3. Grup 2, meningioma. Bandingin, coba. Sudah kamu crop belum? Lagi di crop, dok. Bandi lihat gambar ilustrasinya yang di ujung bawah itu. Tumor encasing the carotid artery and it branches. Arah noid membran of carotid system separate the tumor from the adventitia. Itu kalimat kuncinya di situ. Jadi masih ada arah noid membran yang memisahkan dari tumor ke ginding pembuluh darahnya itu. Paham? Sehingga, walaupun dia sama-sama incis, kita masih bisa diseksi. Tapi kalau yang ini, hura iso. Yang lebih pesadu. Paham ya? Duk, disini tanya, dok. Ini yang dimaksud adventitia, tunika adventitia dari dinding pembuluh darah, dok. Pembuluh darahnya. Dia dianggap nempel. Sama almeting, akhirnya itu nempel. Saya kira, apa namanya? Yang misdial carotid membran itu, dok. Bukan, dok. Berarti ini memang menempel di ICI. Baca intinya. Grup satu. Deskripsinya grup satu itu. If the meninguma origin is proximal. Proximal ya. Dari akhir, dari carotid system. Jadi sebelum dia masuk ke carotid systemnya. Belum masuk sistemnya ya. Proximal dari carotid systemnya. Seperti pada kasus meningjuma yang berasal dari inferior aspek dari anterior klinoid. Bagian inferior dari anterior klinoid. Tumor akan melingkupi carotid arteri secara langsung melekat ke adventisianya. Tidak ada arah noid membrannya yang menghalangi itu. Yang memisahkan. Pada saat tumor tumbuh. Direct attachment pada pemudara ini akan berlanjut ke carotid di perkasio. Dan sepanjang mida serbara atari. Mendorong arah noid membran di atasnya. Bukan di dalamnya dia. Dorong dia. Karena dia di proximalnya sisternya. Bisa bayangin. Jadi tidak melindungi sisternya. Didorong sama dia. Oke ya. Paham ya. Situasi ini membuat diseksi tumor dari carotid arteri. Dami deserbara arteri. Cabang-cabangnya tidak mungkin dikerjakan. Dan ini menjelaskan mengapa beberapa penulis mendeskriptikan tumor menginvasi dinding pembuluh darah. Paham ya. Jadi ada kuncinya itu adalah. Kamu harus mengerti ada arah noid sisternya. Sisternya itu. Sisternya itu dia muncul sebelum sisternya. Sehingga waktu tumbuh dia langsung nempel di pembuluh darahnya. Arah noid membran ini sudah kedorong. Bisa bayangin ya. Oke. Itu bisa terjadi kalau tumornya itu sudah muncul. Gambar itu lihat. Muncul dari bawahnya linoid. Tempat sisternya belum ada. Belum ada arah noid membran di situ. Oke. Ini kan kalau dari gambar ini kan sebenarnya bisa dijelaskan juga. Yang tadi dari dalamnya klinoid. Dia mendorong arah noid membrannya itu ke. Ya betul. Itu kan mendorong. Itu kan kita baru paham sekarang kan kalau lihat gambar itu. Ada mendorongnya itu. Ngerti sekarang. Jadi dia kecil malah bahaya itu. Orangnya dia asalnya jadi bawah. Kemudiannya nggak mungkin dipisahkan. Bedain sama yang gambar berikutnya. Yang nomor dua. Grup dua. Grup dua itu. Arah noidnya masih ada. Walaupun tumbuh kan dia dari atasnya klinoid. Jadi dia. Masih dipisahkan oleh arah noid membran. Jadi walaupun gede pun. Karena masih ada arah noid membrannya. Kita bisa mendiseksi. Tidak menginvasi dianggapnya ya. Oke. Coba sekarang terangkan yang grup tiga. Ini kebalikannya grup satu. Kalau yang ini. Masuknya dari dalamnya. Dari dalamnya justru arah noid membrannya itu nggak ada di optiknya. Oke. Paham ya. Sebenarnya kalau kayak gini bisa dibilang grup tiga ini optik shipmanningnya nggak? Mungkin. Tapi kan dia yang kelihatan gede di luarnya. Intinya arah noidnya itu dia masih berada di luar arah noidnya itu. Jadi arah noidnya kedorong. Sering-sering yang kita temukan itu kayak misalnya yang tipe dua. Tapi dia masuk ke optik kanalnya. Itu gampang itu. Ditarik itu keluar dia. Di unroofing. Dibuka ligamennya. Jadi keluarin. Tapi kalau lu ini kok tipenya kok nempel banget. Nah ini penjelasannya. Dia sempat dilindungi arah noid apa dia mendorong arah noid. Ini berlaku juga kalau kalian nanti operasi GPA sebenarnya. GPA itu ada yang bilang untuk akustik swanoma ya. Arah noidnya itu ada. Tapi sampai sekarang aku belum bisa nemu. Yang sudah alih banget itu bisa melihat ada arah noid yang bisa memisahkan 7-8-nya itu katanya ada. Tapi aku nggak bisa lihat. Oke jelas ya. Ini gambar ini ada di buku alumni yang lama. Oke silahkan ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Tetap mau nanya dok. Kalau misalnya kita melakukan dari apa? Dari TON kalau misalnya LMFT ini kan dia ekstradura. Dia mulainya dari ekstradura baru mulai dia intradura. Kalau misalnya dari intradura itu. Itu seperti apa dok kira-kira gambaran dok? Berarti kita apa namanya? Kita diseksi dulu sampai ketemu klinoid anteriornya baru kita buka duranya di situ dokter. Kalau intradura kamu mau ketemu klinoidnya itu kan susah ketupan tumor. Jadi kamu harus dibalking dulu sedikit. Bagian dibalking, kelihatan optik group sama klinoidnya. Terus kamu buka duranya di situ, diiris sirkuler gitu. Didorong ke depan, kelihatan tulangnya baru di-drill. Ya makanya dia bilang itu defaskulasi nggak dari awal ya. Itu kelemahannya di situ. Tapi nge-drill itu juga serem juga. Kalau intradura tadi itu dok kan tadi caranya untuk ketemu klinoidnya tadi kan harus kita debalking dan kita detachment dari klinoidnya kan dok. Baru kita bisa buka duranya di situ. Kalau misalnya kita sudah bisa detachment dari klinoidnya kan harusnya kita tidak perlu klinoid-doktomi dok. Timsennya nggak tercapai grade 1. Kalau nggak buang tulangnya. Oke. Kalau kamu mau simpsons grade 1 harus kamu buang tulangnya. Dura dan tulang itu kan dia kan definisi simpsonsnya jadi grade 2. Karena kamu hanya koagulasi. Gengsinya kurang. Tapi kalau saya grade 2 kok gini sudah cukup. Sudah bersih. Kadang yang dikerjakan bukan klinoid-doktomi-nya tapi unroving optik kanalnya. Kalau ada gangguan kelihatan dan kita ingin dia masuk unroving optik kanal. Dibuka. Dikambilnya dibebasin. Oke. Itu ya. Ada lagi. Oke. Oke. Sudah lagi yang mau disampaikan. Sudah. Kalau sudah selesai. Masih ada 7 menit. Silahkan. Tanyaan. Komen. Sebenarnya ada yang menarik dok dari presentasinya. Dari yang bab ini dok. Yang sebelumnya itu gak pernah ada seperti yang di bab-bab lain. Dia membahas post-operatif care. Yang mana? Terutama dia memberi pemberian pilantin dan hidrokortison. Pilantin dan hidrokortison ada juga dibahas mas di buku yang barunya. Bukan-bukan. Maksudku di bab-bab sebelumnya kan. LMFT yang baru kan jarang nih kita baca. Ada post-operatif care ya. Biasanya kan langsung komplikasi sama outcome-nya. Ya. Ini tuh ada penjelasan itu. Apakah ada pembahasan khususnya gak? Itu kenapa kok harus post-operatif period patient spend at least a night. Kan harusnya ya semua. Semua post-op. Nenya tahu di Mending Yoma. Yang skal bus kan ya. Semalam. Gimana? Pertanyaannya gimana? Enggak paham? Ini dok. Ini tuh sub-bub ini. Di bab-bab yang lain tuh gak ada post-operatif care ini. Tapi kenapa kok di Mending Yoma? Di bab Plinoid ini. Ada sub-bub post-operatif care. Karena yang ngarang itu kan beda-beda. Ini yang ngarang alikris. Berarti bukan karena kesulitan operasinya atau ada kekhususan khusus. Enggak. Tapi ini satu yang penting ya. Dia satu hari di ICU. Biasanya saya makan. Diberikan penitoin. Kemudian diberikan steroid. Dia kasihnya tiga kali satu ya. Hidrokortison dia pake. Hidrokortison makanya. Hidrokortison makanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kasus ini kalian wajib bisa kerjakan. Yang hati-hati adalah diseksi ICA-nya. ICA itu bukan cuma yang gede ya. Justru yang paling susah itu adalah porforantes-nya. Cabang-cabang yang di seri primedia, yang naik ke arah porforantes. Yang penting apa, nak? Cabang apa di situ? Bagus. Cabang pentingnya apa di situ? Yang memberi makanan itu, dok. Topikus. Karena dia komplikasi yang paling seringnya, kalau infaksi di itu, otik. Kalau sampai serif di MCA, apa yang penting? Kalau sampai ke MCA kan jauh, dok, dari pelirian itu. Cabang-cabangnya bisa, dok. Sebelum dia, apa namanya? Sebelum, tadi kan dibilang tuh. Bisa melebar kok tumornya gede banget. Kan in case-nya bisa sampai before casio-nya. Klateral, cabang apa yang harus dihati-hati. Porforantes kecil-kecil. Kalau sampai MCA-nya in case. Nanti close three, dok. In case-nya. In case-nya close three. Kalau dekaren anterior hopner dari mana? Sampai situ, dok. Bisa. Kalau dia gede banget, yang segede kapan dulu. Akhirnya kamu harus tahu, dia in case sampai semana pangkal in case-nya itu. Kedorong apa in case? Kalau in case, itu hati-hati. Bahkan kedorong pun hati-hati. Karena waktu diseksinya itu, jangan buru di chest. Semua yang nempel di dinding tumor, jangan di chest. Karena nanti close three, segala macam-macam itu bisa nempel di dindingnya. Rekaren anterior hopner, cabang dari siap mana? M1, dok. M1. Itu hati-hati. Bisa miparesis kalau kamu nge-chest-nge-chest. Diseksi arachnoidnya harus lembut, debulking dulu. Habis detachment, debulking, baru main dindingnya. Dindingnya itu pakai pinjet mikro yang halus, benar-benar dicari apakah ada pemburu darah yang lainnya nempel. Tidak boleh main koagulasi di dindingnya. Ketemu arachnoid itu jangan gemes di chest, tidak boleh. Kamu bisa prediksi payal supply dari edimnya. Kalau ada edim di daerah situ, mungkin itu ada payal supply. Tapi itu harus dianggap bukan payal supply dulu. Benar-benar dipisahkan dulu, di eman-eman, kok emang dia kelihatan masuk, tidak ada ujung keluarnya, baru. Karena performa testnya kalau kamu test, walaupun dia pembicara kecil, what's up nih Pak Resis. Ini fact itu. Jadi kalau ada ketemu dindingnya, tinggal aja dulu, debulking tempat yang lain, sudah tipis, dilihat benar-benar, enggak ada yang keluar. Karena kalau tumornya masih gede, kamu enggak bisa tahu pangkal keluarnya. Lepot nanti. Kalau misalkan masuk, padahal dia cuma lewat. Dan in case mungkin sedikit di situ. Hati-hati pada tumor yang lunak. Pada tumor yang lunak itu cenderung in case. Karena dia bisa masuk-masuk. Kalau tumornya keras, dia bisa mendorong. Jangan dilahirkan ya, Gus. Kalau tumor ini ya, Gus. Saya yang lahir prematur. Gitu ya. Oke, ada lagi tanyaan? Sebesar apa, dok, yang bisa dilewat? Kemarin kan dokter sempat bilang, sebenarnya kalau kayak gini, klino ini kan bisa lewat. Ay, bro. Ay, bro. Sebenarnya kalau ay, bro itu kendalanya adalah non-overnya terbatas. Ya kan? Kalau kamu menduga dia banyak nempel in case, baik jangan. Karena diseksinya terbatas. Ay, bro itu sebenarnya pendekatannya sefrontal. Jadi kalau dia ke lateral, itu harus agak extended ke lateralnya, itu agak susah. Ngambil ke, misalnya dia ke dinding sinus cavernusnya, itu agak susah. Karena dia itu kan subfrontal, ay, bro itu sebenarnya. Kalau dia murni tubur kulum, misalnya lah, kecil, gitu, ay, bro. Atau klinoidal, tapi nggak ada yang. Makanya lihat koronalnya. Seberapa dia ekstensi ke lateral bawahnya itu. Karena bisa nggak kelihatan. Manuvernya susah. Kalau dari tipe tadi, mungkin yang paling cocok yang tipe 2 itu. Yang benar-benar dari klinoidnya itu. Belum tentu. Kalau dia extend ke bawah, karena kita kalau ay, bro kan nggak ngedrill spinotritnya. Ya kan? Ay, bro itu nggak ngedrill spinotrit. Jadi kalau ada yang di lateral spinotrit sampai ke bawah, itu agak susah manuvernya. Enaknya itu untuk tubur kulum sela, kecil-kecil itu, ay, bro. Atau yang tipe 3 justru. Tipe 3 yang nggak terlalu gede. Kamu bisa unroofing optik kanal bisa dari situ. Intradura bisa. Oke. Ini lagi yang mau disampaikan. Kalau nggak ada, sudah jam 9. Terima kasih. Tetap semangat kita bikin pertemuan malam. Karena siang sekarang sudah banyak operasi ya. Saya diakhiri dulu recordingnya. Terima kasih.